Ini adalah channel Malfest Menghadirkan alur cerita yang sangat the best Bisa menghibur dan menghilangkan stres Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys Halo kawan-kawan purangan Welcome back with me Sam Di malam spesial Siap menghibur kalian malam ini Dengan membawakan alur cerita dari sebuah seris bergenre fantasy berjudul Fate The Wing Saga Dibuat oleh mamang Brian Young dengan tokoh utamanya yang diperankan oleh teteh Abigail Cohen Inilah Fate The Wing Saga Season 1 Episode 1 Sebelum memulai alur cerita Saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang dunia di seri satu ini Di sini dunia terbagi menjadi dua Pertama yaitu dunia utama Yang sering disebut dengan First World Lalu kedua ada dunia bernama Other World Other World adalah semacam dunia paralel dari dunia utama Di Other World juga ada manusia yang tinggal Tapi tidak hanya manusia Ada juga ras lain yang disebut dengan manusia peri Yang bisa mengendalikan sihir Tidak hanya ada dua ras itu saja sebenarnya Tapi untuk ras lain itu nantilah di alur ceritanya oke Kini saya akan menjelaskan tentang tokoh utama kita Namanya adalah Bloom Sebelumnya Bloom ini merupakan manusia biasa yang tinggal di First World Sebenarnya bukan manusia biasa sih Dia adalah keturunan manusia peri Tapi Bloom tidak menyadari hal itu Sampai suatu ketika dirinya tidak sengaja mengakibatkan kecelakaan Akibat sihirnya yang tidak dia ketahui Tidak sengaja gitu keluar sihirnya Kabar itu terdengar oleh seorang guru besar di sekolah sihir Alfea di Other World Namanya adalah Bu Dowling Lantas Bu Dowling pun membawa Bloom ke Other World untuk keamanan Dan Bu Dowling juga menyekolahkan Bloom di sekolah Alfea miliknya Untuk melatih sihir miliknya Bloom Mari kita mulai alur ceritanya Tengah malam di Other World Seorang penggembala domba terbangun karena domba-dombanya yang berisik Ia menghitung satu persatu dombanya itu Lalu ia berkata Hei teman-teman domba di mana satu teman kalian? Apa di luar sana? Dengan bantuan cahaya senter Si penggembala nekad menerobos pelindung magis Padahal di luar dari batas itu sangatlah berbahaya Sedikit informasi Sebuah wilayah di Other World selalu diberikan pelindung Oleh para peri Pelindung itu berfungsi untuk melindungi suatu tempat Agar tidak diterobos makhluk yang jahat Di hutan, di luar pelindung Si penggembala itu mendengar suara desisan Yang ia pikir itu salah satu dombanya Namun semakin ia dekati Suara tersebut berubah menjadi serak Seperti suara serigala yang lapar Kepanikan membuat ia kesulitan mengendalikan senternya Dan alhasil Seekor makhluk misterius Tiba-tiba menerekam tubuhnya secara brutal Sin Lalu berganti Di pagi hari yang cerah terlihat Bloom memasuki lingkungan sekolah barunya Yaitu sekolah Alfea Sebuah sekolah sihir luar biasa yang jauh dari California Tempat Bloom tinggal Tentu saja jauh karena sekolah Alfea ini ada di Otherworld ya pemirsa Di sini Bloom ingin belajar tentang sihir Dan berharap bisa menguasai kekuatan sihir miliknya Ya Bloom sama sekali belum bisa meng... Bloom sama sekali belum bisa Namanya membingungkan sekali ya Bloom sama sekali belum bisa menggunakan kekuatan sihir yang dimilikinya By the way di dunia ini kalian tidak bisa mempelajari sihir ya Hanya keturunan perilah yang bisa mengendalikan sihir Dan itu pun gak bisa pilih sihir api air angin udara tanah Tergantung kalian keturunan perisihir apa Terlebih dahulu Bloom harus menemui seniornya yang bernama Stella Stella yang akan membantu Bloom mengantarnya ke kepala sekolah yaitu Bu Dowling Namun disana terlihat seorang pemuda yang memperhatikan gerak-gerik Bloom Dia adalah Sky Sky yang tahu bahwa Bloom ini sedang tersesat lantas menyapanya Saat itu Sky menawarkan bantuan namun Bloom menolak dengan halus Percakapan pun terputus setelah temannya Sky yang bernama Riven muncul meledek Sky yang selalu tertarik pada murid baru Nampaknya Stella sudah standby menunggu Bloom sedari tadi Mereka berdua berjalan beriringan ke arah ruang kepala sekolah Stella berkata kehadiran Bloom sangat merepotkan Bu Dowling Karena harus membantu Bloom menutupi identitasnya Ya identitas Bloom yang merupakan anak dari manusia biasa Lah kok bisa anak manusia biasa punya kekuatan sihir peri Kata Bu Dowling sih Bloom ini punya garis keturunan peri yang jauh dari kakek nenek buyutnya Begitulah jawabannya Sambil berjalan Stella juga menawarkan sebuah cincin ajaib miliknya Cincin tersebut bisa digunakan untuk pergi ke First World Dunia Utama Seandainya Bloom ingin kembali ke rumahnya maka Stella bisa meminjamkannya untuk Bloom Kini Bloom pun sudah berada di ruang kepala sekolah bersama Bu Dowling yang memperkenalkan asrama tersebut Anggap saja Alfea rumah barumu katanya Kepala sekolah menyarankan Bloom harus perlahan dalam menggunakan sihirnya Semua butuh proses Dan jika tidak Bloom bisa menyakiti orang-orang di sekitarnya Kawan-kawan gimana ya agak Agak-agak enak nyebut nama Bloom Jadi kayak Bang Sam tuh bilang belum Gimana kalau kita nyebutnya Bloomie ya Boleh lah ya boleh ya Kekaliannya juga tersampaikan dengan tidak ada keambiguan Setelah menemui kepala sekolah Bloomie bergegas ke kamar asramanya Di sana ia ditempatkan dengan beberapa murid perempuan juga Sambil beres-beres Bloomie melakukan panggilan video dengan orang tuanya di dunia utama Meskipun beda dunia Tapi tetap bisa melakukan koneksi video call ternyata pemirsa Obrolan mereka ya biasa orang tua dan anak Namun kedua orang tua Bloom tampak heran kok di tempat Bloom kayak terang gitu Padahal kan kalau di Swiss harusnya udah malem Ya orang tua Bloom tidak tahu kalau Bloom masuk universitas di dunia lain Sebab orang tua Bloom diberitahu bahwa Bloom bersekolah di universitas yang ada di Swiss Bloom tampak kebingungan harus menjawab apa Untungnya salah satu murid teman sekamarnya Bloom pengertian Ia langsung berpura-pura menjadi guru dan berujar Semuanya matikan lampu dan matikan ponsel segera tidur Ternyata itu membantu Bloom lepas dari pertanyaan orang tuanya Bloom mengucapkan terima kasih pada teman barunya itu Dia bernama Aisha Seorang peri air yang menjaga gaya hidup disiplin Dan selalu mendekati setiap masalah secara rasional dan praktis Aisha disitu penasaran mengapa Bloom berbohong pada orang tuanya Bersekolah di Swiss Bloom lalu menjawab bahwa orang tuanya adalah manusia biasa Bukan peri Mereka mengira Alfea itu adalah sekolah asrama internasional di Swiss Tentu saja pengakuannya membuat Aisha terkejut Orang tuamu manusia biasa Sedangkan kamu adalah peri Kok bisa? Tanya Aisha Bloom disitu menjawab Budauling berkata padaku bahwa ada ras peri disil silahku Semacam leluhur gaib yang terlupakan Begitulah aku juga tidak mengerti Ungkap Bloom sambil tertawa Begitu belum melewati kamar Stella Ia melihat Stella sedang mencoba berbagai look pakaian dengan bantuan sihir cahaya miliknya Tentunya belum kagum dengan sihir cahaya yang dimiliki Stella Stella adalah peri cahaya pemirsa Selain Stella dan Aisha Ada pula Tera Dia adalah peri bumi yang sangat menyukai tumbuhan Hari-harinya tak lepas dari tanaman Namun Ia selalu merasa insecure pada dirinya Yang terakhir adalah Musa Ia seorang peri pikiran Ia bisa merasakan perasaan orang-orang di sekitarnya Terkadang ia terganggu oleh sihir yang ia miliki ini Bayangkan saja jika terdapat banyak orang dan Musa bisa merasakan perasaan mereka semua Maka dari itu ia selalu menggunakan headphone untuk menghindari perasaan orang-orang Jika hanya ras peri yang bisa menggunakan kekuatan sihir Lantas apa kegunaan manusia biasa di dunia lain ini Manusia biasa di dunia ini akan dilatih untuk bertarung Mereka harus bisa menggunakan senjata jarak dekat Senjata jarak jauh dan juga tangan kosong Mereka disebut spesialis yang akan bertugas untuk mendampingi peri dalam misi-misi berbahaya Sky dan Ribbon merupakan salah satu siswa spesialis Mereka saat ini sedang berlatih dengan diawasi oleh kepala guru pelatih spesialis bernama Silpa Sky adalah murid kesayangannya dan sudah dianggap anak sendiri oleh Silpa Karena Silpalah yang merawat Sky sejak ayahnya Sky gugur dalam peperangan Ayahnya Sky bernama Andreas guys Kepada para murid-murid baru Silpa berkata bahwa Andreas ayahnya Sky ini merupakan sosok legenda spesialis Dan bakatnya Andreas benar-benar menurun kepada anaknya yaitu Sky Silpa berharap penuh agar para murid-murid baru di Alfea tangguh dan kuat seperti Sky Setelah pelatihan selesai, Ribbon si anak badung pergi ke wilayah hutan keluar dari pelindung magis Ia menduduki batu besar dan ngudud santui di sana Akan tetapi tiba-tiba Ribbon terkaget-kaget luar biasa saat matanya mendapati mayat seseorang yang kondisinya tampak sangat mengerikan Penuh darah, cakaran, dan pakaiannya tidak beraturan Dia adalah mamang penggembala semalam ya teman-teman Ribbon tentunya langsung melaporkan mayat tersebut kepada para guru Setelah langsung terjun ke TKP dan melihat, mereka pun menduga ini adalah perbuatan makhluk hangus Bu Dauling dan kedua rekannya disitu cukup ketar-ketir Karena terakhir kali makhluk hangus muncul itu adalah 16 tahun yang lalu Sekarang muncul lagi Tapi untuk sementara mereka semua aman selama berada di dalam tabir magis Bu Dauling memerintahkan rekan-rekannya untuk membereskan kekacauan ini Sebelum gosipnya mulai menyebar Namun ternyata gosip memang menyebar dengan cepat Bahkan Tera, Aisha, dan Musa sedang membicarakannya di kantin Namun mereka dan orang-orang sepertinya tidak terlalu ambil pusing Mungkin si bapak penggembala diserang serigala atau harimau apapun itu entahlah Gimana ya? Para penduduk Otherworld ini sudah terlalu nyaman merasakan kedamaian Jadi ketika kabar buruk datang seperti munculnya makhluk hangus begitu Mereka jadi berpikir hoax kali ya gitu Di sisi lain kita akan berkenalan dengan seorang siswi baru Seperti Bloomy namanya adalah Batrix Batrix ini adalah salah satu hero mobile legend bukan ya guys Dia adalah peri udara Batrix berusaha menemui Bu Dauling namun pintunya di kunci Calum selaku asistennya Bu Dauling memberi tahu jika pintunya di kunci Itu artinya Bu Dauling tidak mau menemui seseorang Tapi tak lama berselang Bu Dauling tampak membuka pintu karena mau pergi Batrix yang tidak menyangka bisa bertemu dengan Bu Dauling menjadi salah tingkah Ia mengatakan bahwa ia penggemar berat Bu Dauling Ia sangat menyukai Alfea, sejarahnya, dan bahkan sejarah Bu Dauling Bu Dauling berkata, jika kau menyukai sejarah cari saja di perpustakaan ya Saya sedang bekerja Sementara itu Bloomy sedang duduk di meja belajarnya Ia memandangi notebooknya yang tertulis beberapa kosa kata Sampai saat ini Bloomy belum bisa mengendalikan sihirnya Ingatannya malah tertuju pada suatu kejadian yang dimana Bloomy mengunci diri di kamar Ibunya Graham lalu menyuruh Bloomy untuk keluar jangan hanya menjadi kutub buku dan noleb Sontak itu membuat Bloomy marah sampai membanting pintu kamarnya Tidak ingin mengingat momen tersebut, Bloomy memutuskan untuk datang ke acara pesta sekolah Di sana ia bertemu lagi dengan Sky Rupanya Sky masih mengingat Bloomy Itu sedikit membuat Bloomy terkesan Lalu Bloomy tiba-tiba bertanya padanya Ada apa di luar tabir magi Sky? Sky menjawab Banyak ada serigala, harimau, dan ada lagi yang lebih menyeramkan dari itu Tidak baik pergi keluar tabir magi sendirian Di tengah percakapan, Stella datang memanggil Sky Itu membuat Bloom peka dan pergi Sedikit informasi, Sky adalah mantan kekasihnya Stella Sepertinya Stella masih menyimpan rasa pada Sky Dan tidak rela Sky dekat-dekat dengan Bloomy Sky yang merasa tidak nyaman langsung pergi meninggalkan gadis itu Di sisi lain, Bloomy tampaknya benar-benar hendak pergi keluar dari tabir magis Aisyah saat itu sedang berenang dan tentu saja ia sangat penasaran melihat Bloomy berjalan ke arah hutan Bloomy terlihat keluar dari tabir magis dan memasuki hutan Setelah menemukan tempat yang sepi dan luas Bloomy berusaha mengingat beberapa kejadian yang membuatnya marah Karena kata Stella, tips mengeluarkan sihir adalah dengan menggunakan emosi Bloomy pun mengingat kejadian kebakaran di rumahnya Ternyata itu berhasil Bloomy mampu mengeluarkan api di kedua tangannya Gadis itu terlihat sangat senang Bloomy menarik napas dan mengumpulkan emosinya Sontak membuat api itu semakin besar Tapi ia menjadi panik karena tidak tahu cara memadamkannya Bloomy berusaha menghilangkan apinya dan malah melebar kemana-mana Bersamaan dengan itu Aisha datang lalu menyuruh Bloomy untuk tenang Bloomy malah marah menyuruh Aisha untuk pergi meninggalkannya Tentu saja itu membuat api semakin membesar Hampir saja sihir apinya melukai Aisha Tapi Aisha menempelkan tangannya di tanah Kemudian muncullah air keluar sehingga memadamkan api sihir Bloomy Itu membuat Bloomy bernafas lega Sesampainya di Alfea Aisha heran dengan apa yang dilakukan Bloomy Yang begitu sangat membahayakan Keluar dari tabir magi sendirian Bloomy meminta maaf karena hampir membakar Aisha Kemudian Aisha menenangkan dengan mengatakan Bahwa menjadi peri pasti pernah membuat kesalahan Mendengar itu Bloomy pun menceritakan masalahnya di rumah Aku tidak akur dengan ibuku Ibuku seorang yang banyak bicara aktif dan mudah bersosialisasi Sementara aku kebalikannya ujar Bloomy Gadis itu menceritakan Suatu ketika orang tuanya bahkan sampai melepaskan pintu kamar milik Bloom Agar Bloom tidak terlalu menutup diri di kamar Sungguh itu membuat Bloomy sangat marah Di tengah malam Bloomy tanpa sengaja mengeluarkan sihirnya sehingga api pun merembet kemana-mana Itulah kecelakaan yang disebabkan oleh Bloomy Sihir api yang baru pertama kali dikeluarkannya secara tidak sadar Setelah menyadari apa yang sedang terjadi Bloomy segera berlari ke kamar orang tuanya Ia berusaha menolong ibunya yang saat itu pingsan akibat asap api Ya untungnya pada kecelakaan itu orang tuanya Bloomy tidak meninggoy Hanya ibunya Bloomy saja yang mendapatkan luka bakar di tangannya Setelah mendengar itu Aisha mengungkapkan sesuatu Bahwasannya ketika Bloom menjelaskan bahwa orang tuanya adalah orang biasa Aisha merasa sulit untuk percaya Dia curiga bahwa Bloomy merupakan seorang changeling Changeling adalah suatu tindakan yang dilarang dalam dunia peri guys Changeling itu artinya adalah bayi peri yang ditukarkan dengan bayi manusia Jadi misalnya seorang wanita biasa melahirkan bayi di dunia utama Bayinya diambil oleh peri terus ditukar sama bayi peri Begitu Pernyataan dari Aisha ini cukup membuat Bloomy kepikiran Ia berusaha mencari tahu tentang apa itu changeling Namun tiba-tiba Stella datang lalu menanyakan apakah Bloomy merindukan rumah Karena saat ini Stella bersedia meminjamkan cincin ajaibnya jika Bloomy ingin pulang Singkat cerita beberapa saat kemudian Aisha, Musa, dan Tera kebingungan karena Bloomy tidak ada di kamar Musa yang untungnya seorang pri pikiran dapat merasakan perasaannya Stella disitu yang merasa bersalah Bisa ditebak dong Stella lah penyebab Bloomy menghilang Stella pun mengakui bahwa Bloomy rindu rumah Jadi ia meminjamkan cincin ajaibnya pada Bloomy Ketiganya tentu saja kaget Untuk bisa menggunakan cincin ajaib tersebut haruslah keluar dari tabir magis Menelusuri hutan sampai menemukan gerbang keluar Gerbang keluar yang digunakan untuk berpindah dari Otherworld ke dunia utama Tentu saja itu berbahaya guys Tapi di saat yang sama untungnya Bloomy selamat Berhasil menemukan gerbang keluar tersebut Dan Bloomy membuat pintu portal di sebuah gudang di dekat rumahnya Namun cerobohnya Bloomy tidak menutup lagi pintunya dengan rapat guys Setelah itu terlihat Bloomy berada di pinggir rumahnya Ia melakukan panggilan telepon bersama orang tuanya Sambil menetap orang tuanya dari jauh Bloomy merasa senang melihat mereka baik-baik saja Bloomy kembali ke gudang tua tempat pintu portalnya berada Namun sebelum pergi ke Otherworld Bloomy menyempatkan terlebih dahulu untuk mengunjungi sebuah ruangan di gudang itu Yang dulunya Bloomy sering menghabiskan waktu sendirian di sana Ia pun bernostalgia membaca buku-buku lamanya Tapi baru saja Bloomy membuka beberapa halaman Ia mendengar suara bisikan-bisikan mengerikan Bloomy melihat keluar jendela ruangan itu Betapa kagetnya Bloomy melihat sesosok makhluk mengerikan Berdiri di luar sana seperti sedang mencari sesuatu Bloomy yang kaget sampai-sampai tidak sengaja menjatuhkan cincinnya Stella Ke bawah saluran Saluran apa itu namanya? Saya gak tahu guys Sebut saja saluran bawah ya Bloomy mencoba bersembunyi Tapi makhluk itu mengetahui kehadiran dirinya dan berusaha menerobos jendela Alhasil Bloomy pun masuk ke saluran bawah berusaha mencari cincinnya Stella Tapi sayangnya saluran bawah tersebut ada sekat besinya Gadis itu tidak bisa mengambil cincinnya karena terhalangi besi Dan tiba-tiba si makhluk hangus mengambil cincin tersebut Bloomy pun berusaha keluar dari saluran bawah itu Dan ia berlari sekuat tenaga sampai dirinya bertemu dengan Bu Dauling yang memberikan pertolongan dengan membukakan pintu portal Bloomy pun dapat melihat bagaimana mudahnya Bu Dauling melumpuhkan makhluk laknat itu Gege gaming ya Bu Dauling ini guys Ternyata disana sudah ada teman-temannya Bloomy yang langsung menanyakan keadaan Bloomy apakah baik-baik saja Bloomy pun menganggu Singkat cerita semua orang telah kembali ke tempatnya masing-masing Bu Dauling di ruangannya menceritakan kepada Silva tentang makhluk hangus yang ditemukannya Bu Dauling ternyata tidak membunuhnya Ia berkata bahwa dirinya hanya membuat makhluk tersebut pingsan Kemudian mengikatnya di sebuah lumbung di hutan di luar tabir magis Karena Bu Dauling ingin mencari tahu arti dan maksud kemunculan makhluk hangus ini Bu Dauling juga menceritakan tentang seorang changeling yang ia temukan di dunia utama yaitu Bloomy Mengingat umurnya Bloomy 16 tahun sekarang itu berarti dulu Bloomy ditinggalkan di dunia utama 16 tahun yang lalu Oleh seorang peri Secara kebetulan makhluk hangus terakhir yang muncul juga 16 tahun yang lalu Apakah semua ini ada hubungannya? Bu Dauling berkata Silva, aku kesulitan Rosaline merahasiakan terlalu banyak hal dari kita Hmm, siapa itu Rosaline? Lalu di scene berikutnya terlihat seorang siswa Alfea menerobos keluar tabir magis Memasuki hutan dan mengunjungi lumbung tempat dimana Bu Dauling mengurung dan mengikat makhluk hangus Dia memasuki lumbung itu kemudian mengeluarkan sihir-sihir Iodoranya untuk membangunkan makhluk tersebut Ternyata dia adalah Beatrix Hmm, mengapa Beatrix melakukan hal tersebut? Dan kenapa namanya Beatrix? Kenapa tidak Iudora si janda pe... eh Ratu Petir maksudnya Inilah Fate The Wing Saga Season 1 Episode 2 Silva dan Bu Farah berjalan memasuki tabir magis Mereka sedang membicarakan bahwa kemunculan makhluk hangus mengingatkan pada suatu kejadian Mereka juga membicarakan tentang banyaknya korban yang mereka bunuh Sesampainya di lumbung dimana makhluk hangus itu dirantai Ternyata rantainya telah terlepas Makhluk hangus itu telah menghilang Scene lalu berganti Cahaya matahari membangunkan Blumi yang tertidur lelap Kejadian semalam rupanya membuat ia sangat lelah Rupanya Aisha telah terbangun lebih dulu Bahkan ia telah menyelesaikan rutinitasnya Mandi pagi dan berenang Di tengah kesibukan mereka masing-masing Nampaknya Tera mengkhawatirkan Stella yang tak pulang semalam Tak lama kemudian Stella pun datang dan menanyakan mana cincinnya Blumi yang mendengar suara Stella Ia keluar dari kamarnya dan langsung memberitahukan Bahwa cincin milik Stella telah diambil oleh makhluk hangus itu Stella yang terkejut lantas memarahi Blumi Dia berkata Ibuku adalah ratu kerajaan Solaria Dan cincin itu merupakan salah satu perhiasan kerajaan Solaria Tanya temanmu sefatal apa hal ini Ujarnya Stella Lebih fatal orang yang memberikannya Timpal Aisha memberi pembelaan Stella menghela nafas karena itu benar Ia lalu berkata akan mencari cara setelah kelas mereka selesai Dan sampai saat itu tiba Stella meminta agar semuanya tutup mulut Terutama Tera yang biasanya selalu ember Oke beres kok tenang jawabnya Tera Scene berganti Patrick kembali menemui Bu Dowling Saat itu Bu Dowling sedang bersama asistennya Colum Patrick berusaha menawarkan diri agar Bu Dowling menerimanya jadi asisten pribadi Namun Bu Dowling menolak saat itu juga karena sudah ada Colum asisten setianya Pernyataan itu membuat Patrick menelan ludah Hari ini seluruh siswa dikumpulkan di lingkaran batu untuk pengujian sihir Namun lagi-lagi Bloomy gagal Itu membuatnya kesal dan menyerah Saat pengujian dibubarkan Bloomy bicara dengan Bu Dowling Bloomy berkata bahwa ia hampir saja membakar teman sekamarnya Karena tidak terkendali Bu Dowling menjawab bahwa Bloomy hanya perlu berpikir jernih saja Bloomy juga menanyakan apakah ia seorang changeling Pertanyaan itu membuat Bu Dowling kaget Dari mana Bloomy mendengar hal itu Kemudian Bloomy menceritakan bahwa kekuatannya susah terkendali Mengingat bahwa ia keturunan peri yang terlupakan Sungguh berat menerima fakta bahwa orang tuanya di dunia utama Ternyata bukan orang tua kandungnya Dan Bloomy juga bertanya apakah Bu Dowling tahu siapa orang tua kandungnya Bu Dowling menggeleng tidak tahu Bloomy bertanya lagi Apa yang harus aku lakukan Bu Dowling? Dan Bu Dowling menjawab Kau hanya perlu masuk sekolah setiap hari Bloomy Itu saja yang disampaikan Bu Dowling Di lapangan Sky berbincang dengan Riven di sela-sela latihannya Sudut matanya melihat ke arah Stella yang mendekat Ia meninggalkan Riven dan hendak menemui Stella Sedangkan Riven menghampiri murid baru bernama Dan Karena sepertinya Dan ini murid spesialis yang cukup cupuk Maka Riven pun memberikan tips-tips biar jago Meskipun badan mereka kecil gitu Lalu Riven juga mempraktikannya Tentu saja itu membuat Dan takju Di sisi lain Sky mendengarkan Stella yang mengadu Stella mengungkapkan bahwa cincinnya hilang Ia berniat untuk mengambil itu dari makhluk hangus Karena ia benar-benar harus mengambilnya Stella memberikan pelukannya pada Sky karena telah mengerti Gadis itu pun berpamitan karena melihat Silpa menghampiri Sky Silpa tertawa kecil melihat kelakuan anak angkatnya Yang mulai mendekati Stella kembali Beatrix dengan keangkuhannya merangkul Riven tiba-tiba Kemarin mereka sempat berkenalan singkat di perpustakaan guys Sejak saat itu mereka cukup dekat Beatrix meminta Riven untuk membantunya masuk ke ruangan kepala sekolah Karena ada banyak hal yang disembunyikan di sana Riven menyetujuinya jika Beatrix memberikan imbalan Scene berganti Bloomy dan ketiga temannya sedang makan di kantin sekolah Teman-temannya Bloomy mengkhawatirkan tentang berita yang tersebar Yaitu gosip Bloomy adalah seorang changeling Gosip itu telah tersebar di seluruh Alfea Dan itu membuat Bloomy makin penasaran dengan orang tuanya Stella kembali menemui Bloomy di kantin kali ini ia bersama Sky Stella menunjukkan peta Alfea kepada Bloomy Ia berniat mengajak Bloomy pergi untuk mengambil cincin ajaib yang ada pada makhluk hangus Meskipun makhluk hangus itu telah dikurung dan dibius Tetap saja membuat Aisha dan yang lain khawatir Sky mendekati Bloomy Di situ ia berbisik mengaku baru saja ia tahu tentang kejadian semalam pada Bloomy Apakah kau tidak apa-apa? Tanya pemuda itu Ya seperti yang kau lihat Jawab Bloomy singkat Sky Banggil Stella yang memperhatikan Sky sedang berbicara nampaknya membuatnya cemburu Stella mengeluh Sky seolah memberi tanda bahwa ia lebih dekat dengan Sky Bloomy seketika menyetujui ajakan Stella Cukup membuat teman-temannya kaget apalagi saat ini Bloomy belum bisa mengendalikan sihirnya Stella berterima kasih kepada Bloomy yang sudah mau bertanggung jawab Beritahu saja aku waktunya kapan kita pergi Ujar Bloomy sebelum ia beranjak dari duduknya Bloomy bergegas ingin pergi ke lingkaran batu Sky tiba-tiba mengejarnya Sky berkata Bloomy tak perlu mengikuti Stella ke hutan Ada banyak cara lain Namun Bloomy tetap ingin pergi karena menurutnya ini adalah kesalahannya Di situ Sky juga berusaha menjelaskan bahwa ia dan Stella dulu memang pacaran dan sekarang sudah berakhir Tapi Stella kembali mendekat padanya Sky juga bingung dengan hubungannya itu Ya maksud Sky adalah dirinya tidak ingin Bloomy berpikir kalau Sky ini puk boy atau apalah yang mendekati cewek lain gitu Penjelasan Sky membuat Bloomy tertawa kecil Bloomy mengatakan ia tidak memikirkan Sky karena mereka baru-baru ini saling mengenal Bloomy pun pergi meninggalkan Sky Kini Patrick telah berada di ruangan kepala sekolah bersama Riven Patrick berusaha memeriksa satu persatu buku dengan sihirnya Riven bertanya apa yang gadis itu cari Patrick menjawab Aku mencari buku yang tak diajarkan pada murid Aku yakin sekolah ini menyimpan sejarah yang gelap Kata Patrick Sementara Bloomy ia sudah berada di lingkaran batu Ia membuka notebooknya Beberapa catatan sihir ada di dalamnya Di sana tertulis pikiran jernih positif plus emosi Saat Bloomy berusaha menyalurkan sihirnya Stella datang dan meledek Bloomy yang berlatih menggunakan catatan Ia bahkan menyinggung bahwa Bloomy bukan anak kandung dari orang tua aslinya Itu membuat Bloomy marah Stella juga berkata bahwa Bloomy adalah changeling dan pernah hampir membunuh orang tuanya sendiri Hal itu membuat Bloomy semakin marah Bloomy menaruh tangannya di wadah lalu sihir apinya keluar Ya Stella hanya memancing agar Bloomy merasakan emosi dan bisa mengeluarkan sihirnya Itu membuat Bloomy senang namun itu belum seberapa Berada di ruangannya Silpa dan Bu Dauling kembali membicarakan makhluk hangus yang lepas Silpa menyatakan bahwa besok ia akan pergi keluar tabir magis Untuk memburu dan mencari makhluk hangus tersebut Bersama dengan pasukannya yang banyak Singkat cerita besoknya Silpa telah sampai di hutan di luar tabir magis Tepatnya di wilayah hutan sekitar Lumbung Lengkap dengan senjatanya Silpa keluar dari mobil miliknya Ia melihat sekelebat sosok tak jauh dari Lumbung Seperti orang namun memakai jubah Silpa hendak memasuki mobilnya Namun tiba-tiba suara auman makhluk hangus terdengar Scene berganti Aisyah telah menyelesaikan rutinitasnya Sementara teman-temannya yang lain masih tertidur Saat Aisyah merapikan kamarnya Ia tidak sengaja membaca notebook milik Blumi yang terbuka di meja Di sana ada sebuah tulisan yang cukup menarik perhatian Aisyah Gunakan amarah ketakutan Apakah Stella benar? Aisyah lalu menceritakan hal itu kepada Musa Karena ia keberatan dengan hal yang Stella ajarkan pada Blumi Musa menanggapi Apa kau cemburu Aisyah? Kenapa begitu penting bagimu berteman dengan Blumi? Maaf aku tidak bisa berkomentar tentang itu Ungkapnya Musa Kemudian Aisyah menjawab bahwa dengan teman sekamar Haruslah saling peduli Lalu Aisyah juga menanyakan tentang Musa Yang katanya sedang nge-stalking seorang pemuda berjaket hijau Apakah sudah mendapatkan hasil? Sepertinya sih belum Tapi karena kebetulan pemuda berjaket hijau itu ada di sana Aisyah lantas memanggilnya dan memberitahu bahwa Musa temannya ini naksir Pemuda bernama Sam itu menghampiri dan berkata Benarkah itu? Kalau begitu beruntungnya aku Ucap dia sambil tersenyum kepada Musa Aisyah pun meninggalkan mereka berdua Scene berganti Di taman rumah kaca nampak Tera dan Dan sedang bersama Sebelumnya Tera sempat menolong Dan dari gangguan bullying senior Jadi ya mereka berdua menjadi berteman Namun Dan memutuskan pergi setelah menerima pesan dari Riven Riven sendiri ternyata sedang bersama dengan Patrick Tak lama Sky datang ke sana Ya Sky adalah teman sekamarnya Riven Melihat Riven sedang bersama seorang perempuan di tempat mereka Sky sedikit tidak suka Karena orang ketiga adalah setan Sky jadi setan dong Sky disitu memberitahu Riven bahwa tentara Solaria saat ini Sedang berburu mahluk hangus Patrick yang mendengar itu Kemudian pergi dengan alasan ingin ke perpustakaan Scene berganti Aisyah dan Blumi sedang terjebak bersama di kamarnya Blumi yang sedang sibuk dengan laptopnya Sementara Aisyah bingung harus bicara mulai dari mana Aisyah kemudian mulai membuka mulut Blumi, kamu gak perlu belajar sihir dari Stella Metodenya itu gak bisa diandalkan Blumi bertanya dari mana Aisyah tahu dirinya Belajar sihir dari Stella Aku membacanya di catatanmu Jawab Aisyah Blumi pun bertanya lagi kenapa Aisyah membaca catatannya Aisyah berusaha menjelaskan yang dia maksud hanya ingin membantu Blumi Tetapi Blumi berusaha menolak bantuan dari Aisyah Lalu tiba-tiba Stella datang memberitahukan bahwa mahluk hangus telah dipindahkan Mereka harus segera mengambil cincin ajaib itu Aisyah disitu berusaha mengingatkan bahwa itu adalah ide buruk Namun tak dihiraukan oleh Blumi Sementara Musa sedang bersama Sam lelaki yang punya emosi tenang Musa tertarik dengannya Tiba-tiba Musa mendapatkan pesan dari Tera bahwa mahluk hangus itu telah dipindahkan Ayo pergi katanya Kini mereka telah berada di luar tabir magis Tera membawa zanbak untuk berjaga-jaga Apa itu zanbak guys? Nantilah ya dikasih taunya Sesampainya di lumbung Musa merasakan ada emosi yang buruk Ia lantas berjalan berlawanan dengan Blumi Tera berlari mengejar Musa Sementara Stella, Blumi, dan Aisyah yang memasuki lumbung Mendapati mahluk hangus sudah tidak ada disana Ya tentu saja kan sudah lepas Stella merasa kesal karena cincinnya belum kembali Sementara Musa dan Tera sedang mencari emosi buruk yang dirasakan Musa Tiba-tiba Musa berteriak kesakitan Tera panik Dan ia pun berteriak Teman-teman ada masalah disini Mendengar teriakan Tera semua yang dilumbung bergegas keluar kecuali Blumi Rupanya masalah itu adalah mayat-mayat yang tergeletak dengan tubuh yang hancur Kulit yang tergores dan bersimbah darah Namun ada satu korban yang masih bergerak Itu adalah Silva Aisyah panik Blumi tidak ikut Ia lalu berlari mencari Blumi Tera menyarankan Stella ikut mencari Blumi Biar dirinya dan Musa yang akan menolong Silva Blumi berjalan mengikuti alunan suara yang memanggilnya Kini Blumi telah masuk ke dalam hutan yang gelap Suara yang memanggil namanya semakin keras Namun tiba-tiba ada auman makhluk hangus yang mendekat Blumi bersiap mengumpulkan sihirnya dengan emosi yang positif, jernih dan tenang Terlihat makhluk hangus itu berlari dan hendak menerkam tubuh Blumi Makhluk tersebut terbakar oleh apinya Blumi Aisyah yang menyaksikan itu Bernafas lega dan takjub pada Blumi yang bisa mengendalikan sihirnya Blumi mulai mencari letak cincin Stella pada tubuh makhluk itu Dengan keberaniannya Blumi berhasil mengambil cincin tersebut dari tubuh makhluk hangus Sedangkan di saat yang sama Tera membantu Silva meminum zanbak supaya racunnya tidak cepat menyebar Jadi kalau seekor makhluk hangus menyerang manusia guys sampai melukainya gitu Maka manusianya akan terinfeksi Lukanya akan terinfeksi dan akan mati secepatnya Dan zanbak adalah sebuah ramuan yang dibuat khusus untuk menangkal racun dari serangan makhluk hangus Stella yang seharusnya mencari Blumi dia malah kembali ke Alfea menemui Sky Sky panik begitu mengetahui Stella tersesat Makhluk itu telah kabur dan aku kehilangan kekuatanku Sky ucap Stella Tiba-tiba sekolah digemparkan dengan kedatangan Silva yang dipapah oleh Musa dan Tera Semua orang panik Dan juga ada di sana turut membantu memapah Silva Di sisi lain Patrick berlari menemui kepala sekolah tentu untuk melaporkan kabar tersebut Budauling dan Calum bergegas keluar namun Patrick tak kembali ikut Dia tersenyum sambil berjalan mengeluarkan sihir petirnya Dan mencoba membuka pintu rahasia di ruangan itu Ini anak satu meresahkan ya teman-teman Budauling menemui Silva di rumah kaca Silva sedang diobati oleh Harpy Keadaannya buruk Silva berkata Makhluk hangus itu telah lepas sebelum kami ke sana Tapi aku sempat melihat seseorang di sana ungkap Silva Jadi maksudmu ada seseorang yang sengaja melepasnya? Tanya Budauling Dan seseorang itu tentunya adalah Patrick teman-teman Mereka tidak tahu akan hal itu Patrick masih berusaha membuka pintu rahasia Namun aksinya digagalkan dengan kedatangan Colum yang langsung memberitahukan bahwa Budauling telah memberikan sihir tertentu untuk mengunci pintunya Jadi Patrick tidak bisa sembarangan membukanya Melihat kelakuannya Patrick di ruangan ini mencoba membuka pintu rahasia Budauling Colum pun langsung mengetahui Patrick lah yang membebaskan makhluk hangus itu Dan Patrick memanfaatkan keadaan untuk bisa masuk ke ruangan kepala sekolah Di situ Patrick memberi reaksi yang santai Oke aku anggap kau tahu Berarti kau tahu cara membuka pintu menyebalkan ini kan? Tanya Patrick Tentu saja Colum tidak bisa Ia bukanlah seorang pri Patrick lalu mencoba meyakinkan Colum untuk membantunya melakukan hal ini Patrick menghasut Colum dengan mengatakan bahwa mereka harus mengetahui apa isi pintu rahasia ini Sebab Budauling, Silpa, dan Harvey telah menyimpan rahasia kotor selama 16 tahun Ungkapnya Patrick Sementara Aisyah dan Blumi telah berada di asrama Aisyah memberitahukan bahwa Silpa telah dirawat Saat mereka sedang bercanda tiba-tiba Stella datang menanyakan cincin ajaib miliknya apakah dapat? Blumi pun mengeluarkan cincin tersebut dan hendak mengatakan Tentang betapa sulitnya ia mengambil cincin ajaib ini Tetapi Stella tidak ingin mendengar apa-apa dan pergi begitu saja Ska yang ikut dengannya menatap dalam Blumi sebelum ia pergi diajak Stella Aisyah dan Blumi bersiap untuk tidur Tetapi sebelum itu, Aisyah menanyakan kenapa Blumi sewaktu di Lumbung pergi sendirian mencari makhluk hangus Blumi mengatakan bahwa ini aneh Ia bisa merasakan ada sihir di sekitarnya Intinya, Blumi bisa merasakan keberadaan si makhluk hangus Jadi itulah jawaban bagaimana bisa si Blumi menemukan makhluk hangus itu Saat sedang berbicara, Blumi tiba-tiba berhenti bicaranya Aisyah yang heran kemudian melihat ke arah sahabatnya itu Kalau kamu suka dengan channel ini jangan lupa pencet subscribe ya teman-teman Inilah Fit The Wing Saga Season 1 Episode 3 Melanjutkan episode sebelumnya Dimana kedua matanya Blumi berwarna putih kayak jurig mengagetkan Aisyah Ternyata di momen tersebut, Blumi mendapatkan kilasan Saya kira kerasukan gitu Dalam kilasannya Blumi itu terdengar suara tangisan seorang bayi Lalu ada seorang wanita tua yang menatap tajam sambil berkata Jika waktunya tiba, temuilah aku Siapakah wanita tua ini guys? Blumi kemudian tersadar matanya kembali normal Rupanya Aisyah mencoba menyadarkannya sedari tadi Blumi memberitahu Aisyah bahwa ia melihat sebuah ingatan Bahwa baru saja ia melihat wanita peri yang sudah meninggalkannya dulu di dunia utama Paginya, Blumi dan Aisyah tampak berusaha mencari sosok yang Blumi lihat di kilasannya semalam Mencoba mencarinya di foto-foto sekolah, di foto-foto lama Namun nihil tak mereka temui Aisyah disitu berpikir mungkin Tera bisa membantu mereka Tera kan anak salah satu guru besar di sekolah ini yaitu Pak Harpi Mungkin Tera bisa mengambilkan buku tahunan lama yang ada pada Pak Harpi Supaya Blumi bisa mencari sosok wanita tua itu disana Kedengarannya ide yang bagus Tapi sebelum itu mereka pun harus mengikuti kelas Seperti biasa Bu Dauling menguji satu persatu para murid peri Kali ini ia memberikan tantangan yang lebih sulit Seperti misalnya Tera yang diberikan tantangan untuk mempercepat pertumbuhan dari sebuah tanaman bunga Tera berhasil melakukannya dengan baik Lalu si Patrick dia entah disuruh ngapain tapi yang jelas Patrick ini dapat dengan mudah menyelesaikan tantangan dari Bu Dauling Udah pro banget si Patrick mah guys Kemudian giliran selanjutnya Blumi yang diuji oleh Bu Dauling Blumi harus dapat membakar satu buah ranting tanpa membakar ranting-ranting lainnya Dengan kepokusannya tanpa disangka Blumi mampu menyelesaikan tantangan tersebut Lalu gilirannya Aisyah yang harus membuat bulatan air mengambang di udara Dia berhasil tapi tantangannya tidak sampai disitu Bu Dauling mencontohkan Harus membuat bola air yang kecil dan satu lagi yang bentuknya lebih kecil mengelilingi Seperti bumi dan bulan sedangkan yang bulat besar itu seperti matahari Ternyata Aisyah gagal melakukannya Hal itu tentu membuat Aisyah merasa malu dan kesal Aisyah bilang bahwa ia sangat lelah Tetapi pernyataan itu malah membuat Blumi merasa bersalah karena akhir-akhir ini Aisyah selalu membantunya Setelah kelas selesai Patrick kembali mendekati kolum Ia mendesak kolum agar membantunya memasuki pintu rahasia Kolum sepakat akan itu Toh ia juga penasaran apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Bu Dauling disana Sementara itu di kantin Musa dan Blumi sedang makan siang Mereka khawatir dengan Aisyah Tak seperti biasanya ia gagal dalam mengontrol sihirnya Tak lama Terra bergabung Namun Musa kembali merasakan ada emosi yang tenang Ternyata itu Sam Musa pergi menemui Sam Kini hanya tinggal Terra dan Blumi disana Mendapatkan kesempatan itu tentu saja Blumi langsung meminta bantuan Terra Untuk mengambilkan buku tahunan lama sekolah Alfea yang ada pada Pak Harpi Terra setuju-setuju saja apalagi saat ini ayahnya itu sedang sibuk dengan keadaan Pak Silpa Kesempatan yang bagus untuk menyelinap ke kantor ayahnya Di sisi lain Sky berkunjung ke rumah kaca tempat Pak Silpa berada dalam perawatannya Pak Harpi Melihat kondisi Pak Silpa, Sky tampak khawatir Mengapa kondisinya Pak Silpa tidak kunjung membaik padahal sudah diberikan obat Zanbak Pak Silpa pun menerangkan bahwa Zanbak hanya bisa meredakan gejala infeksinya Jika ingin sembuh dari infeksi serangan makhluk hangus Satu-satunya cara hanyalah dengan membunuh makhluk hangus yang sudah menyerang Pak Silpa Mendengar hal itu Sky semakin khawatir Bagaimanapun Pak Silpa ini sudah ia anggap sebagai ayahnya sendiri Tapi disitu Pak Silpa berusaha menenangkan Sinpai sena Sky, kami sudah mengirimkan pasukan untuk melacaknya Makhluk hangus laknat itu pasti akan ditemukan dan dibunuh Apalagi yang memimpin pencarian ini adalah Marco Lulusan terbaik sekolah Alfea, terangnya Pak Silpa Tapi meski begitu Sky masih tetap merasakan kekhawatiran Dan menjadi pertanyaan bagi kita semua guys Di episode sebelumnya bukankah Blumi sudah membunuh si makhluk hangusnya? Scene berganti Pada malam itu para murid-murid sekolah Alfea Mengadakan pesta tahunan perayaan murid spesialis katanya Semua murid berkumpul Termasuk 4 sekawan Blumi, Aisyah, Tera, dan Musa Blumi agak merasa aneh pestanya diadakan di sebuah gedung Yang belum pernah ia kunjungi Kata Tera, dulu gedung tersebut digunakan sebagai markas para prajurit Tempat para spesialis dan peri berkumpul membahas strategi peperangan Dan tentu saja di era damai sekarang ini gedung tersebut sudah tidak digunakan lagi Kempat sekawan disana berpisah Musa pergi berkencan dengan Sam Tera yang sejatinya sudah menaruh hati pada Dan pun dekat-dekat saja dengan pemuda itu Tera sepertinya meyakini bahwa Dan juga merasakan hal yang sama kepadanya Karena Dan selalu baik padanya Sedangkan Blumi dan Aisyah entah bagaimana yang terjadi Mereka berdua berakhir dengan memainkan permainan beer pong melawan Sky dan Rippon Jadi mereka bergiliran lempar bola ping pong ke cangkir berisi beer Kalau masuk maka lawannya harus meminum beer di dalam cangkir Pada suatu titik Blumi dan Aisyah mau main curang agar Sky dan Rippon tidak bisa memasukkan bolanya Blumi menyuruh Aisyah untuk membuat air beer di dalam cangkir bergetar Tetapi yang terjadi adalah cangkir-cangkir berisi beer itu tumpah menyembur ke bajunya Rippon Rippon tampak sangat kesal Aisyah juga kembali merasa malu Ia meminta maaf dan segera pergi dari sana Setelah itu Rippon tidak terlihat marah lagi Ia disitu membahas tentang Blumi ini yang lumayan asik gitu Daripada Stella mah mending Blumi gitu kata si Rippon Maklum juga dia udah mabuk jadi ngomongnya ceplas-ceplos Rippon juga mengatakan bahwa Blumi sangat mirip dengan Ricky Ricky dulu adalah sahabat dekatnya Stella Namun karena Ricky mulai mendekati Sky, Stella menjadi cemburu Rippon disitu belak-belakan aja bilang bahwa akibatnya adalah Ricky pun dibuat buta matanya oleh Stella yang cemburu Sky cukup geram dengan kelakuan Rippon yang main ceplas-ceplos aja mulutnya Tentu hal itu membuat Blumi terkejut Ia pun memutuskan untuk pergi dari sana Awalnya Blumi hendak mencari Aisyah Tetapi dirinya malah menemukan sebuah ruangan mencurigakan di gedung tersebut Benar saja setelah memasukinya Blumi menemukan sebuah foto yang dimana di foto tersebut Terdapat seorang wanita tua yang berada di kilasan ingatan Blumi Misteri sekali siapakah wanita tua ini Gadis itu pun memotret foto tersebut Tiba-tiba Beatrix datang ke sana Beatrix tidak menyangka kalau Blumi juga penyuka sejarah-sejarah Alfea Ia meminta agar mereka berteman Blumi lantas bertanya kepada Beatrix Siapakah wanita yang ada di foto ini Siapa tahu Beatrix tahu gitu kan Beatrix kan penyuka sejarah Alfea banget Namun Beatrix menggeleng tidak tahu dan pergi Blumi kemudian menunjukkan foto itu kepada Aisyah Lihat Bu Dauling berdiri persis di samping wanita ini Itu artinya dia telah menyembunyikan sesuatu dariku Ujar Blumi Blumi ingin menemui Bu Dauling malam ini juga Untuk menanyakannya Beatrix kembali menemui Colum di ruangan Bu Dauling Colum ini sepertinya sedang berusaha mencari cara Untuk menembus pertahanan magis yang dibuat oleh Bu Dauling Mereka tidak bisa masuk ke sana begitu saja Beatrix disitu bercerita pada Colum Bahwa si Blumi mulai bertanya tentang Rosaline Nah Beatrix ternyata tahu ya siapa wanita tua misterius itu Sepertinya Colum juga tahu Itu artinya kita harus pergi ke sana sekarang juga Kata Beatrix Tapi Colum masih belum bisa menghilangkan perlindungan sihir yang dibuat oleh Bu Dauling Mereka belum bisa masuk Beatrix yang sudah tidak sabar lagi tanpa diduga Ia malah mendorong si Colum hingga terkena perlindungan sihir tersebut Seketika Colum pun terkena efek jebakan perlindungan sihir tersebut Kasian sekali Beatrix langsung saja memasuki lorong rahasia itu Disana dia berhasil menemukan apa yang dia cari Akan tetapi itu juga terlindungi oleh sebuah sihir perlindungan yang sangat kuat Beatrix tidak bisa menembusnya Dia tidak bisa melakukan apa-apa Beatrix lantas kembali Dan karena dirinya tidak ingin Colum membocorkan tentang dirinya pada siapapun Maka Beatrix pun membunuh Colum dengan cara meleburkan tubuh si Colum Sampai menjadi debu Aku tanpamu butiran debu Kata si Colum Di sisi lain Bu Dauling sendiri sedang bersama Pak Harpi Mereka berdua sepertinya mengkhawatirkan tentang Marco dan pasukan yang dikirim untuk membunuh makhluk hangus Apakah Marco dan kawan-kawan akan berhasil membunuh makhluk hangus itu tepat waktu? Kondisinya Pak Silpa semakin memburu Tapi disitu Pak Harpi berusaha yakin dengan kemampuan anak didik mereka Marco dan pasukannya bukanlah kaleng-kaleng Lumi tiba-tiba datang menghampiri Bu Dauling sambil memperlihatkan foto Rosaline yang berada dekat dengan Bu Dauling Coba jelaskan ini padaku Bu Dauling Dia adalah peri yang meninggalkanku di dunia utama Ucapnya Blumi Harpi disitu beranjak pergi Bu Dauling menarik nafas dan bilang bahwa orang tersebut adalah Rosaline Dia merupakan kepala sekolah Alfea sebelum Bu Dauling Tapi Bu Dauling juga tidak mengetahui apa-apa tentang Blumi yang dibuang ke dunia utama Hal itu juga masih menjadi misteri bagi dirinya Bu Dauling tidak tahu apa-apa Kalau begitu aku ingin bertemu dengannya Bu Karena dia muncul di ingatanku dan berkata temui aku Kata Blumi Tapi sambil menatap lekat Blumi Bu Dauling berkata tidak bisa Sebab Rosaline sudah lama mati Bu Dauling tidak mau lagi membahas tentang Rosaline Blumi merasa sangat marah dan juga sedih Ia pergi mendatangi lingkaran batu Kemudian melampiaskan amarahnya dengan mengeluarkan sihir apinya Di sana ia menangis Blumi hanya ingin mengetahui siapakah orang tua kandungnya Tiba-tiba Sky datang ke sana dengan setelan tempurnya Sky hendak pergi keluar tabir magis Tak menyangka berpapasan dulu dengan Blumi di tempat ini Melihat Blumi yang bersedih Sky tentu menanyakannya Apakah Blumi baik-baik saja? Blumi lalu menceritakan tentang dirinya yang seorang canjeling Blumi merasa sangat sedih karena usahanya untuk mencari informasi Tentang orang tua kandungnya selalu berakhir dengan kebuntuan Sky tak bisa berkomentar apa-apa selain berusaha menguatkan Blumi Saat ini dirinya juga sedang dilanda kesedihan Sky sudah kehilangan ayahnya saat ia masih kecil Kini Sky juga akan menghadapi kehilangan Pak Silpa yang sudah ia anggap ayahnya juga Jadi Sky tidak akan tinggal diam Sky tidak akan menerima fakta tersebut dengan berdiam diri saja Dia dengan nekat berniat pergi keluar tabir untuk memburu si mahluk hangus laknat Di saat itu juga Blumi mulai merasakan perasaan aneh disertai bisikan-bisikan misterius Tidak salah lagi ini adalah pertanda si mahluk hangus Dia pun berkata pada Sky bahwa dirinya merasakan kehadiran mahluk hangus di hutan di dekat sini Blumi menyarankan agar mereka memanggil Bu Dowling Tetapi Sky tanpa pikir panjang langsung berlari pergi menuju ke hutan Terpaksa Blumi juga berlari menyusul Sky Masih di pesta Stella menghampiri Ripon untuk menanyakan keberadaan Sky Ripon yang sudah mabuk berat berkata bahwa Sky pasti sedang bersama Blumi Aduh aku salah bilang ya Tenang Stella tenang mereka cuma teman kok Tidak perlu membuat dia buta ledeknya Riven Stella yang mendengar itu lantas membalas kalau dirinya tidak akan repot-repot membuang sihirnya untuk seorang changeling Malah dibilangin sama Stella padahal Bu Dowling menyuruh untuk merahasiakan hal itu Tentang Blumi yang seorang changeling Ripon pun merasa kaget mendengar hal tersebut Saat itu juga handphonenya Stella berbunyi Ada pesan masuk dari Blumi Semua teman-temannya Blumi pun mendapatkan pesan yang sama Tera, Musa, dan Aisha Tentang makhluk hangus yang ada di hutan luar tabir Sin pun memperlihatkan Blumi dan Sky yang berlari keluar dari tabir magis Memasuki hutan yang sangat gelap dan mengerikan Saat Blumi merasakan hawa keberadaan makhluk hangus sangat dekat Ia meminta Sky untuk siap siaga Mereka berdua pasang kuda-kuda melihat kesekelilingnya dengan waspada Dan ternyata tanpa mereka sadari makhluk mengerikan itu berada di atas pohon Langsung saja melompat ke arah mereka hendak menyerang Untung saja saat itu Stella datang menyuruh Blumi untuk memenjamkan mata Karena dia sekuat tenaga mengeluarkan sihir cahayanya Menyilaukan mata si makhluk laknat Tera dengan kemampuan sihir buminya Mengikat si makhluk hangus erat-erat dengan akar tanaman yang ada di sekitar Lalu Blumi bersama Aisha melakukan kombo sihir api dan air Dan untuk finishingnya Sky menusukan pedang tajamnya pada jantung si makhluk hangus Tamatlah sudah riwayat si makhluk hangus itu Namun Musa si peripikiran bisa merasakan bahwa makhluk tersebut belum mati Benar saja saat sudah ketahuan Makhluk hangus itu hendak kembali menyerang Tapi Bu Dauling keburu datang dan membunuh makhluk tersebut dari dalam menggunakan sihirnya Sekarang dia sudah mati anak-anak Jelas Bu Dauling Oh pantas aja ya Meskipun kemarin itu kelihatannya dibunuh oleh Blumi gitu Tapi Pak Silpa tidak bisa sembuh karena sebenarnya ya tidak mati Si makhluk hangus ini bisa pura-pura mati gitu Singkat cerita semuanya sudah kembali ke wilayah sekolah yang aman Sky menemui Pak Silpa di rumah kaca Setelah dibunuhnya makhluk hangus itu Pak Silpa tampak mulai membaik Meskipun dia tampak marah kepada Sky yang berbuat nekat dan sembrono Tetapi di sisi lain Pak Silpa juga bangga kepada Sky dan memeluk anak didiknya itu Ayahmu juga pasti bangga pada muskai ucapnya Sementara itu Blumi dan teman-temannya juga dikumpulkan dan dimarahi oleh Bu Dauling Untung saja kalian selamat dan tidak meninggoy Bu Dauling pun berkata akan memberikan konsekuensi besok Namun saat wanita itu beranjat pergi ia tampak tersenyum Musa dapat merasakannya Kalian tahu guys meskipun Bu Dauling memarahi kita Aku merasakan bahwa dia juga bangga pada kita Kata si Musa Singkat cerita semua gadis-gadis sudah berada di kamar asramanya Tara tampak tersenyum-senyum Hatinya berbunga-bunga karena ia menghabiskan banyak waktu dengan Dan di pesta tadi Tapi perasaannya pun berubah tatkala ia melihat story Instagramnya Patrick Terlihat Dan sedang bersenang-senang bersama dengan Ripon dan juga Patrick di sana Di video itu Ripon menanyakan tentang Tara kepada Dan Tapi Dan ternyata menjelek-jelekan Tara di belakang Mengatakan hal-hal buruk tentang Tara Tara yang mengetahui itu tentu saja sangat sedih Hatinya terasa sangat sesak Ia berusaha menahan tangisnya Sementara itu Bu Dauling, Pak Silpa, dan Pak Harpi sedang berkumpul untuk berdiskusi Bu Dauling pun menceritakan pada kedua rekannya itu Tentang Blumi yang tadi mendatanginya Menanyakan tentang Rosaline Dan dirinya pun berkata bahwa Rosaline telah mati kepada Blumi Pak Silpa, dan Pak Harpi bertanya kenapa Bu Dauling berkata begitu Bu Dauling pun menjawab Karena asal kalian tahu Kekuatan sihir Blumi mungkin adalah yang terkuat di Otherworld Aku tidak ingin dia sampai bertemu dengan Rosaline Entah apa yang nantinya akan terjadi jika Blumi bertemu wanita itu Ungkapnya Bu Dauling Dan inilah Rosaline Terkurung di ruangan rahasia yang tadi dikunjungi oleh Patrick Terlindungi oleh segel sihir Bu Dauling yang sangat kuat Kenapa Rosaline dikurung teman-teman? Inilah Fat The Wing Saga Season 1 Episode 4 Kematian Kolum menjadi sebuah misteri bagi Alfea Bu Dauling, Pak Silpa, dan Pak Harpi sedang memecahkan misteri tersebut Bu Dauling menunjukkan sebuah netel amalgam yang ia temukan di laci Kolum Mungkin saja itu bisa menjadi petunjuk Bu Dauling bilang bahwa netel amalgam adalah pengetahuan peri kuno Sedangkan Kolum bukan peri Lalu dari mana ia bisa mendapatkan air raksa tersebut? Yang benar saja, air raksa tersebut ternyata mampu melacak sidik jari sihir Bu Dauling menghala nafas lega setidaknya ia tahu kebenarannya Bahwa Kolum dibunuh oleh peri Dan itu artinya pembunuh itu ada di sekolah Alfea Tersebarnya berita Blum soal seorang changeling ternyata membuatnya populer di sekolah Bahkan Patrick begitu iri dengan apa yang terjadi pada Blum Rippon dan Dan yang tidak begitu mengerti apa itu changeling Patrick berusaha menerangkannya Patrick juga mengatakan bahwa changeling berbahaya jika ada yang memancingnya Mendengar itu Rippon sedikit tertawa tak percaya Ia bilang bahwa tersebarnya berita Blum secara teknis setelah yang menyebarkannya Namun kebenarannya adalah dia dan Patrick lah yang sengaja menyebarkan berita itu Blum tidak begitu peduli Ia pergi menemui Aisha yang kini tengah menggantikan posisi Kolum sebagai asisten Rupanya teman-teman Blum mengkhawatirkannya Walaupun terlihat baik-baik saja Musa tahu jelas tentang perasaan Blum saat ini Ia sebenarnya terganggu dengan berita yang beredar Kini Stella sedang bersama Sky Mereka sedang menunggu Ratu Luna dari Kerajaan Solaria Seperti yang kita tahu Stella adalah sosok prinses pewaris tahta Kerajaan Solaria Jadi Ratu Luna itu adalah ibunya ya teman-teman Sedikit cerita Stella sangat minder pada ibunya Bahkan sebenarnya Stella selalu ditekan untuk menguasai banyak kekuatan Dan jika ada kesalahan ia akan dihukum Semua serba diatur Mulai dari pakaian sampai riasan wajah Intinya Stella harus kelihatan memukau setiap hari Kedatangan Ratu Luna membuat Aisha penasaran Ia berusaha menguping percakapan Ratu Luna dan Bu Dauling Ternyata mereka sedang membicarakan kolum yang meninggal terbunuh oleh peri Aisha kemudian memberi tahu Blum soal kejadian ini Singkat cerita seluruh murid dikumpulkan untuk acara pertemuan Ratu Luna Ada misteri yang harus segera dipecahkan Blumi yang tidak begitu peduli dengan pertemuan itu Ia meminta Aisha untuk mengizinkannya pergi ke gedung timur Untuk mencari kebenaran tentang Rosaline Namun gerak-geriknya ternyata diperhatikan oleh Patrick Sehingga gadis itu menguntitnya dari belakang Saat Blumi telah masuk ke gudang Ternyata Sky juga mengikutinya Itu cukup membuat Blumi terkejut Ratu Luna memulai pidatonya Yang ia sampaikan yaitu kemunculan makhluk hangus yang bisa membahayakan Di sela-sela pidato Bu Dauling seperti memantau murid satu persatu Musa yang curiga lantas membaca pikirannya Ada apa ini? Ini bukan sekedar pertemuan Tapi ada sesuatu yang lain Ungkapnya Terlihat Pak Silpa yang berjaga ketat Pak Harpi yang merasa ketakutan Membuat Musa yakin pelaku pembunuhan memang perbuatan dari seorang murid Blumi masih mencari berkas-berkas dan foto-foto tahunan sekitar 2004 Sky yang ikut menolong malah menemukan foto ayahnya bersama Rosaline Ia tak menyangka bahwa Rosaline ternyata komandan dari ayahnya Patrick datang bersama Rippon Mereka menawarkan diri untuk membantu Blumi Blumi menolak karena masih marah kepada Patrick Karena mengunggah video menyakitkan untuk Terra Patrick yang tidak terima Ia malah menyarankan Blumi untuk memarahi Rippon Seharusnya karena dialah yang menyebarkan berita changeling pada seluruh murid Alfea Mendengar itu Sky marah dan membawa Rippon keluar dari gedung Sky sangat menyayangkan sikap Rippon setelah bergaul dengan Patrick yang badung itu Kini hanya Bloom dan Patrick yang ada di ruangan Patrick mendesak Blumi untuk cerita apa yang sebenarnya ingin Blumi cari dari Rosaline Patrick yang juga penasaran karena ada pintu yang terkunci ia berhasil membuka gemboknya Mereka berdua masuk ke dalam Ada banyak hal di ruangan tersebut Saat mereka sedang mencari file tersebut Patrick sengaja mematikan ponsel Blumi dengan sihirnya Blumi hampir putus asa karena tak menemukan sesuatu Ia berkata Sepertinya Rosaline berada di tempat bernama Asterdale dan mungkin orang tuaku bukan murid Mungkin mereka berada di sana Patrick terkejut dengan apa yang Blumi katakan Blumi hendak keluar mencari peta untuk menemukan alamat Asterdale Namun dicegah oleh Patrick yang ternyata ia tahu tempat itu Di sini Blumi menolak karena ia telah lama meninggalkan sekolah dengan orang asing Tetapi Patrick menyarankan Blumi pergi sekarang jika ingin menemukan sesuatu Blumi kaget begitu melihat Patrick menjemputnya dengan mobil Ia ternyata menggunakan mobil pengawas dan membuat mereka pingsan Setelah pertemuan selesai Aisha, Musa, Tera sedang membicarakan apa yang dipikirkan para orang tua yang begitu gelisah Musa berasumsi bahwa kegelisahan mereka diakibatkan oleh pembunuh kolum yang belum ditemui Stella yang tidak ikut serta dengan mereka juga sangat mereka khawatirkan Mengingat ratu luna datang, Stella seperti tertekan Aisha yang sempat menguping pembicaraan di ruang kepala sekolah Ternyata ratu luna marah pada Budauling dan Stella karena sihir Stella yang tak membuatnya puas Karena itu Stella murung dan mengurung diri di kamar Sky tiba-tiba datang mengagetkan semuanya Ia panik mencari Blumi Aisha mencoba menenangkan Karena kebenarannya Blumi tak terlihat setelah pergi ke gedung timur Sky yang ceroboh mengingat bahwa Blumi tertinggal bersama Patrick di gudang tua Di tengah-tengah Sky mencari Blumi Stella datang dan marah karena Sky tak ada waktu untuknya Sky yang tidak ambil pusing lantas pergi dan Stella merasa ia benar-benar sendiri Tera, Aisha, Musa mendatangi Budauling untuk membantu mereka menemukan Blumi Tera menegaskan kalau mereka tahu tentang kematian Column Apa tak curiga kalau pembunuhan itu dilakukan oleh Patrick? Mengingat ia tidak terlihat di acara pertemuan Sekarang Blumi menghilang Patrick juga tak terlihat Aku tak ingin ada sesuatu yang menimpa Blumi Tegas Tera Singkat cerita Blumi dan Patrick telah tiba di Asterdale Tempat yang gersang dan tak ada makhluk hidup Saat Blumi membelakangi Patrick Ia mengumpulkan seluruh kekuatannya Blumi yang menyadari itu terkejut Patrick akan menyerangnya Namun ternyata salah Patrick hanya ingin memperlihatkan kota Asterdale menggunakan sihirnya Patrick bercerita disinilah dia lahir Mungkin Blumi juga Setelah makhluk hangus menyerang Pasukan Alfea datang untuk memburu makhluk hangus tersebut Namun mereka tidak peduli dengan keselamatan penduduk Mereka hanya peduli pada misinya Patrick yang masih bayi diselamatkan oleh Rosaline dan dititipkan ke temannya Rosaline menanamkan ingatan pada Patrick Sehingga ia bisa mengingat semuanya Bahkan Patrick melihat ada Bu Dauling, Pak Silpa, Pak Harpi saat kejadian itu Mereka telah menyimpan perbuatan kotor selama bertahun-tahun Blumi, kata Patrick Blumi masih tidak percaya dengan apa yang ia dengar Patrick bilang bahwa Rosaline tidak meninggal Bukan seperti yang Bu Dauling katakan Bu Dauling mengurungnya di ruangan bawah tanah Dan misi Patrick adalah membebaskannya Patrick tiba-tiba menghentikan mobilnya Begitu melihat ada Bu Dauling di depan Ia berniat kabur namun kakinya dilumpuhkan Tangannya disegel sehingga merobek kulitnya Blumi berteriak histeris begitu Pak Silpa dan Pak Harpi membekuk Patrick Blumi tidak terima dengan perlakuan Bu Dauling pada Patrick yang berlebihan Karena sebenarnya Patrick tidak melukainya sedikit pun Semua teman-teman Blumi telah menunggu Mereka terlihat cemas dengan keadaan Blumi Begitupun dengan Sky Mereka yang melihat Blumi tidak terima dengan perlakuan Bu Dauling pada Patrick Lantas menjadi pertanyaan bagi teman-temannya Blumi dia telah membunuh kolum loh Tegas Tera menyadarkan Blumi tidak percaya Toh tidak ada bukti Dan selama ini Bu Dauling banyak membohonginya Patrick kini di penjara Blumi mencoba menjelaskan pada Bu Dauling bahwa ia tidak kenapa-napa Patrick sama sekali tidak menyentuhnya Begitu Blumi pergi Bu Dauling menelpon ibunda Blumi di dunia utama Ia berjaga-jaga siapa tahu aja Blumi bercerita pada orang tuanya tentang kejadian ini Ternyata tidak Di tengah kejadian itu Stella tidak ada di kamar Kamarnya kosong Ternyata Stella dibawa pulang oleh Ratu Luna Sebenarnya Stella ingin berpamitan dengan teman asramanya namun dicegah oleh Ratu Luna Inilah Fate The Wing Saga Season 1 Episode 5 Jeritan Patrick menggema ke seluruh Alfea Bu Dauling melakukan pertahanan mental untuknya agar mengetahui maksud kedatangan Patrick Namun itu tidak menyakitkan katanya Jeritan Patrick hanya sandiwara agar menaruh empati dari murid-murid Alfea Dan secara tidak langsung memberitahukan bahwa Bu Dauling adalah guru yang kejam Bu Dauling terus mendesak Patrick supaya mengatakan apa yang ia bicarakan bersama Blumi Sehingga pergi begitu lama dan banyak menyebabkan kekacauan Namun lagi-lagi Patrick tak peduli dan terus menakut-nakuti Bu Dauling dengan jeritannya Di tengah malam ini Blumi ternyata berusaha masuk ke gudang di mana Patrick dikurung Dan datang mengagetkannya rupanya ia tahu tujuan Blumi ke sana Dan menawarkan diri untuk membantu Blumi supaya bisa masuk ke dalam Karena besok ia bertugas menjaga pintu, Blumi bisa masuk karenanya Kini Blumi tak sebebas dulu Ia selalu diikuti penjaga dan bahkan Pak Silpa selalu memperhatikan gerak geriknya setelah kepergian Blumi dan Patrick kemarin Sky jadi teringat perintah Pak Silpa yang menyuruhnya untuk mendekati Blumi dengan tujuan memata-matainya Cukup sulit bagi Sky mengingat Stella yang sudah pergi dan Riven yang prustasi akibat Patrick kekasihnya dikurung Namun dia harus menghabiskan waktunya untuk menjadi mata-mata Pak Silpa Sky berusaha bilang kalau Blumi bukan dalang dari semua kejadian Namun Pak Silpa ingin Sky tetap melakukannya Sebelum lanjut, perlu diketahui Pak Silpa ini dekat banget sama Andreas ayahnya Sky Andreas memiliki sifat yang tak disukai Pak Silpa Yaitu suka merendahkan dan merasa ia yang paling unggul Sementara Rosaline, ia lebih ke mengatur dan cara melatihnya yang sangat berlebihan Bahkan saat ia masih menjabat kepala sekolah, banyak murid yang menyerah saat latihan Saat para guru sedang melihat beberapa video latihan tahunan Tiba-tiba Marco datang dengan luka tubuh yang parah Semua panik dan menanyakan apa yang terjadi Pak Harpi pergi mengambil zanbak Marco mengatakan bahwa ia dan Nora sedang melacak makhluk hangus yang masuk ke lingkungan sekolah Marco juga bilang kalau mereka bergerak sendiri-sendiri karena makhluk tersebut ternyata tidak sendiri Pak Silpa menyarankan agar Bu Dauling menghubungi kerajaan Solaria untuk membantu menangani ini Namun kata Marco, pasukan batalion ditarik oleh Solaria Mendengar itu mereka terkejut Bu Dauling merasa kalau Ratu Luna marah setelah sihir Stella yang minim dan menyalahkan Bu Dauling sebagai gurunya Dan itu membuat Ratu Luna menjaga jarak Sedangkan saat ini pasukan Alfea sedikit jika tak ada bantuan dari kerajaan Solaria akan berbahaya Setelah berita dari Marco mengenai makhluk hangus yang semakin mendekat dan pasukan Alfea yang sedikit Seluruh murid Alfea berlatih keras untuk menghadapi perang Di sisi lain, kamar Stella kita sudah penuh dengan tanaman Aisha memperhatikan Blumi sedari tadi menerima pesan dari seseorang yang membuatnya curiga Aisha menawarkan diri bila Blumi ingin bercerita padanya Blumi menjawab tidak apa-apa dan kemudian pergi Aisha mengadukan hal itu pada Musa dan Terra Karena akhir-akhir ini Blumi berubah dan hanya fokus mencari orang tua aslinya Dan tidak peduli pada orang tua angkatnya di dunia utama Padahal selama ini yang peduli padanya ya hanya mereka Aisha lalu mengajak teman-temannya untuk menyelidiki si Blumi ini Karena Blumi ini masih memihak battery Sesampainya Blumi di gudang dan menyuruhnya ke dalam setelah ia membuat para penjaga lain pingsan Patrick rupanya telah menunggu Blumi langsung menanyakan tentang terbunuhnya Column Patrick mengiakan Karena sebenarnya tujuan mereka sama-sama ingin membebaskan Rosaline Patrick meminta Blumi membebaskannya dengan cara mengisi daya battery peri di lingkaran batu Dia terus mendoktrin Blumi agar hanya percaya padanya dan Rosaline Begitu Blumi keluar dan memberinya battery peri tersebut Sedikit informasi, Dan berteman dengan battery karena hanya dia wanita yang bisa menerimanya dan membuatnya nyaman Sedangkan bagi Blumi, Patrick adalah satu-satunya orang yang memberinya jawaban Blumi datang ke lingkaran batu untuk mengisi daya peri Namun aksinya digagalkan oleh Sky yang datang tiba-tiba Sky memberi tahu Blumi kalau ia disuruh Pak Silpa untuk memata-matainya Namun Sky percaya pada Blumi dan berusaha memihak Blumi Di situ kemudian Sky bertanya apa yang Blumi pegang Blumi tak menjawab Ia malah membiu Sky sehingga Sky lemas dan pingsan Musa curiga dengan kamar Stella yang tiba-tiba ada pot bunga yang jatuh Ternyata Stella ada di balik itu Ia menggunakan sihir cahayanya sehingga dirinya tidak terlihat Stella menangis akibat perlakuan ibunya yang keras dan menekan Ia meminta Musa agar menutupi keberadaannya di asrama ini Di sisi lain Bu Dauling didatangi oleh Ratu Luna Ia terus menyalahkan Bu Dauling karena sihir Stella yang tidak ada kemajuan Dan bahkan menuduh Bu Dauling dibalik hilangnya Stella Sementara Aisha dan Terra mengancam Dan untuk berbicara mengenai rencana Blumi yang ada hubungannya dengan Patrick Dan akhirnya bicara setelah sihir keduanya membuat Dan jerak Marco kini telah diobati Ia mendapat panggilan video dari Nora Terlihat Nora yang kesakitan Kakinya patah Dan pasukan batalion telah terbunuh semua ujarnya Marco khawatir dan menyuruh Nora untuk lari ke dalam tabir magi sebelum makhluk hangus menyerangnya Namun benar saja makhluk hangus mengejarnya dan Nora tewas Panggilan video masih berlangsung Jadi keadaan disana bisa terlihat Ternyata ada banyak makhluk hangus disana teman-teman Blumi pergi ke gedung lagi Namun ia malah ditemukan dengan Aisha dan Terra Mereka berdua berusaha menyadarkan Blumi karena tindakannya yang gila untuk membebaskan Patrick Blumi tidak percaya siapapun setelah kejadian Astridale dan orang-orang yang hadir disana Terra menangis tak percaya karena tak mungkin ayahnya melakukan hal yang kejam Bukankah selama ini guru-guru sangat mengamankan mereka? Aisha mendesak Blumi untuk berpikir jernih Hal itu membuatnya marah dan hendak membunuh mereka berdua Mereka ketakutan dan merengek Blumi kami temanmu Ujarnya Terra Blumi kemudian tersadar dan termenung begitu lama Ia memberikan baterai peri tersebut pada Aisha Kemudian Blumi pergi Terra dan Aisha pergi ke asrama Stella kemudian menghilangkan diri Aisha tanpa curiga mengungkapkan perubahan sikap Blumi yang ingin membebaskan Patrick dan terobsesi dengan kebenaran Rosaline Stella kemudian memunculkan diri karena ia punya solusi untuk menangani masalah ini Sementara Blumi pergi menemui Bu Dauling yang hendak pergi memburu mahluk hangus Blumi bertanya tentang kebenaran Rosaline Karena ia terlahir di Asterdale yaitu tempat yang dihancurkan oleh Bu Dauling, Pak Silpa, dan Pak Harbi Mendengar itu Bu Dauling pun bercerita Karena kebenarannya adalah Rosaline selalu memanipulasi Rosaline yang justru memerintahkannya dan Pak Harbi dan Pak Silpa untuk menghancurkan kota tersebut Katanya hanya makhluk hangus yang mati namun ternyata para penduduk juga terbunuh Bu Dauling sangat menyesali hal itu Dulu dia melakukannya tanpa bertanya dan Bu Dauling juga meminta maaf pada Blumi jika ia terlahir di Asterdale Lalu Blumi menanyakan apa yang terjadi padanya saat kejadian itu hingga bisa ditukar Bu Dauling menggeleng karena Rosaline banyak menyimpan rahasia padanya Maka dari itu aku ingin menemuinya, ujar Blumi Bu Dauling mencegah Blumi membebaskan Rosaline karena itu tidak sepadan jika ia bebas dengan apa yang akan terjadi Bu Dauling berjanji akan membantu Blumi menemukan jawaban tanpa harus membebaskan Rosaline Tera dan Musa mengembalikan baterai peri itu pada Blumi Mereka akan membantu Blumi membebaskan Batrik Blumi heran kenapa Aisha tidak datang Tera bilang Aisha tidak setuju dengan ide mereka Bersamaan dengan itu Setelah datang dan mengejutkan Blumi Singkat cerita, Batrik telah dibebaskan Mereka kini telah berada di pintu rahasia Saat Batrik hendak membuka pintu tersebut Saat itu pula mereka menerobos masuk ke lorong bawah tanah Oh jadi rencananya adalah menjebak si Batrik ya Di sisi lain pasukan Alfea sedang bersiap berperang Bu Dauling membuka batas tabir magis Aisha tiba-tiba datang memberi tahu yang sebenarnya terjadi Tentang Blumi dan kawan-kawan yang akan membebaskan Rosaline Sementara Blumi kini telah sampai di bawah tanah Dan menata penjara Rosaline yang penuh sihir Halo Blumi Kalau kamu suka dengan channel ini jangan lupa pencet subscribe ya teman-teman Inilah Fate Wing Saga Season 1 Episode 6 Blumi masih berada di lorong bawah tanah Rosaline butuh sihir Blumi untuk mengeluarkannya Ia memerintahkan Blumi agar menempelkan tangannya setelah sihirnya terkumpul Ternyata benar saja penjara sihir tersebut memudar dan Rosaline terlepas Ia lemas dan mengajak Blumi ke lingkaran batu untuk mengisi daya baterai sihirnya Kayak alat elektronik ya harus di cas Sementara teman-temannya keluar untuk memeriksa Batrik yang sempat dilumpuhkan Batrik telah tiada Sepertinya ada yang membawanya pergi Bersamaan dengan itu Bu Dauling, Pak Harpi, dan Aisyah datang Bu Dauling marah besar Begitu pula dengan Pak Harpi Namun sebelum Stella dan yang lainnya meninggalkan kantor Stella sempat memaki Aisyah yang telah mengadu Eh kamu mah doni Kata Stella Bu Dauling terkejut begitu melihat Rosaline terlepas Ia bergegas ke lingkaran batu Tetapi nihil mereka tidak terlihat Bu Dauling pun memberitahu Pak Silpa untuk selalu mengawasi sekitar Ayah Tera menghukum mereka Pak Harpi kecewa dengan apa yang dilakukan putrinya dan teman-temannya Tera disitu berusaha membela diri Karena kebohongan ayahnya tentang Rosaline dan Asterdale Semuanya terjadi Pak Harpi tidak menggubris Ia mengunci pintu kamar mereka dengan sihir Stella disitu masih mencecar Aisyah Aisyah mencoba menjelaskan kalau kelakuan Blumi itu egois Mengingat makhluk hangus ada di luar tabir Tidak mungkin Bu Dauling mencemaskan kebebasan Rosaline Jika tidak ada bahaya yang akan datang Ucap Aisyah Rosaline dan Blumi telah tiba di lingkaran batu Melalui jalan rahasia ke pemakaman tua Kata Rosaline Di kantin juga ada akses jalan menuju ke luar sekolah Rosaline disitu mengisi daya baterainya di lingkaran batu Blumi menanyakan apa yang terjadi di kota Asterdale Rosaline menjawab jika yang dikatakan Bu Dauling memang benar Bahwa Rosaline ternyata tidak mengevakuasi penduduk di Asterdale Dan membantai semuanya Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah Orang-orang disana bukanlah orang-orang biasa Mereka adalah orang-orang jahat Mereka adalah penyihir darah Para penyihir darah mendapatkan kekuatan sihir Dengan mengorbankan darah manusia guys Jadi ya saat mahluk hangus itu datang ke kota Asterdale Disitu Rosaline mendapatkan kesempatan untuk melenyapkan keduanya Blumi disitu merasa bingung Jika pemukim Asterdale adalah penyihir darah Yaitu orang-orang yang tidak bisa menggunakan sihir secara alami gitu Nggak punya bawaannya Itu berarti Blumi bukan berasal dari Asterdale kan Rosaline mengiakan hal itu Dan berkata bahwa Blumi dulu diculik oleh penyihir darah dan orang tuanya tidak ditemukan Rosaline juga menyatakan bahwa kekuatan Blumi sangatlah kuat Itu sebabnya penyihir darah mengincarnya Dan mahluk hangus juga mengincar Blumi Tetapi tenang Blumi kini bersama dengan Rosaline Itu akan sulit bagi mahluk hangus untuk mendapatkan Blumi Sky telah berada di hutan untuk memburu mahluk hangus Sebelum mulai ia menemui Pak Silpa Ia bertanya tentang kebenaran Asterdale Namun Pak Silpa tak punya waktu untuk bercerita Sky bergabung dengan spesialis lain tanpa peri di sana Saat mereka membuat strategi terdengar suara bergemuruh di sekolah Mereka semua bergerak untuk melindungi seluruh murid dari serangan mahluk hangus Alfea gelap, listrik tiba-tiba padam Semua murid panik begitu pula dengan Stella dan yang lainnya Sam yang kebetulan juga terkunci di asrama perempuan Berniat memeriksa sekitar dengan sihirnya Saat Sam mengawasi sekitar, mahluk hangus menyerangnya Untung Sam bisa berlari dan menembus tembok sehingga ia tak mati di tempat Rosaline menguji kekuatan api Blumi Blumi menghentikan sihirnya karena Rosaline bukan orang yang tepat untuk dipercayai Mengingat Rosaline sekarang malah menyembunyikan Blumi dari Budauling Dan bahkan Rosaline lah yang meninggalkan dia di dunia utama tanpa bimbingan Tetapi Rosaline mengatakan hal yang tidak terduga Ia mengatakan kalau bimbingan terbaik adalah cinta Vanessa dan Michael, orang tua angkatnya Blumi bisa memberikan itu pada Blumi Rosaline tahu kalau mereka akan kehilangan anaknya Dan ia pun memberikan kesempatan pada mereka untuk mengurus Blumi Dan Rosaline memberi tempat untuk Blumi bersembunyi dari monster yang ingin Blumi mati Rosaline berjanji untuk membantu menemukan orang tua asli Blumi Blumi menerima pesan dari Stella mengenai mahluk hangus yang berada di sekolah Blumi segera bergegas dan tak sengaja bertemu Skye Kini mereka sama-sama pergi ke Alfea Musa bisa merasakan kesakitan Sam pacarnya Ia panik, pintu masih dikunci dan Sam butuh pertolongan Para spesialis berpencar mencari mahluk tersebut Rippon masuk ke rumah kaca Di sana terdapat Dane dan Patrick berbaring tak berdaya Dane memohon agar Rippon membantunya meraci keramuan agar Patrick selamat Rippon sempat menolak karena mengingat Patrick seorang pembunuh Namun ada sedikit rasa empati dalam dirinya Pada akhirnya Rippon mengiakan Di salah-salah kepanikan Skye masih tidak menyangka Blumi membiusnya tadi sore Bukankah Skye berusaha memihak Blumi dan percaya Bahkan Skye selalu terbuka tentang hidupnya Dan perbuatan Blumi membebaskan Rosaline sangat membuatnya lebih kecewa Blumi mengatakan mungkin saja Rosaline tak sepenuhnya buruk Pembunuhan di Astredale itu ada alasannya Blumi menceritakannya pada Skye Sementara itu Sam semakin kesakitan tanpa zanbak Musa memutuskan untuk keluar Namun tiba-tiba pintu ada yang mendobrak Itu ternyata Blumi dan Skye Mereka lega dan membawa Sam ke rumah kaca untuk diobati Seluruh pintu gerbang disegel Pasukan spesialis bersiap Pak Harpy marah karena Sam tak segera dibawa Padahal salah sendiri pintu asramanya dikunci oleh Pak Harpy Bu Dauling mengumpulkan semua murid agar bersiap Makhluk hangus bisa saja menyerang sebelum pasukan Solaria datang Skye menemui Stella Ia mengetahui Stella kabur dari Solaria Skye akan membantu Stella untuk menyembunyikannya jika perlu Stella menolak dan mengenai hubungan mereka memang sebaiknya putus Itu kata Stella Blumi mengejar Bu Dauling dan berbicara dengannya Ia menjelaskan alasan mengapa Rosaline tega membantai seluruh penduduk Asterdell Itu adalah karena penduduk Asterdell merupakan penyihir darah Oh begitu kata Bu Dauling Dia baru tahu guys Orang-orang tidak tahu sebenarnya Entah kenapa Rosaline merahsiakannya gitu Tapi sekarang Bu Dauling tidak peduli Karena menurutnya Rosaline selalu ada cara untuk memanipulasi semua orang dan mengikat Blumi Jika dia memang peduli, kemana sekarang dia? Tanya Bu Dauling Blumi menjawab jika Rosaline saat ini sedang lemah Perkataan Blumi itu membuat Bu Dauling curiga Rosaline berada di lingkaran batu Jika ia berarti Rosaline lah yang menyebabkan listrik mati Dan makhluk-makhluk hangus mulai memasuki kawasan Alfea karena tabir magis sudah melemah Sebab lingkaran batu adalah alat penyalur sihir Dan sihir itu yang mentenagai listrik dan tabir magis Blumi terkejut Apalagi ia adalah sekarang incaran makhluk hangus tersebut Rosaline menyalurkan sihirnya Seluruh makhluk hangus masuk ke Alfea Keadaan Sam memburuk Musa tidak kuasa melihatnya Blumi menyaksikan semua itu Jika makhluk hangus yang menyerang Sam belum tewas maka Sam akan mati Blumi menemui Sky untuk meminta maaf Mereka akhirnya berbaikan Makhluk hangus berusaha mendobrak pintu gerbang Seluruh spesialis menahannya dengan bangku-bangku dan barang berat lainnya Stella masih memarahi Aisha Aisha mengaku kalau ia merasa bersalah Blumi tiba-tiba datang dan mengajak mereka melakukan hal gila dan tentunya tidak sendiri Mereka keluar sekolah lewat kantin seperti yang dikatakan Rosaline Pak Silpa mendekati Sky Pak Silpa tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya Mungkin saja ia mati hari ini Pak Silpa saatnya jujur soal Asterdale Pak Silpa mengatakan Asterdale adalah tempat Andreas mati Ayahnya Sky Saat itu Pak Silpa berusaha mencegah Andreas untuk ikut menghancurkan Asterdale Saat itu Pak Silpa berusaha mencegah Andreas untuk ikut menghancurkan Asterdale Karena perintah Rosaline salah Akan ada banyak korban yang mati tak bersalah Namun Andreas menolak Dia lebih percaya kepada Rosaline Mereka malah bertarung Pak Silpa lepas kendali dan membuat Andreas tewas Namun saat Pak Silpa menghampiri Rosaline Asterdale telah dihancurkan Pak Silpa gagal menyelamatkan para penduduk sipil Begitulah menurut sudut pandangnya Pak Silpa Dia tidak tahu kalau penduduk Asterdale itu adalah para penyihir darah Reaksi Sky mendengar itu kecewa Karena yang membunuh ayahnya Pak Silpa sendiri Musa berdiam diri dengan headphone-nya Tera tak habis pikir padanya Namun ternyata Musa memiliki trauma Ia sudah kehilangan ibunya Dan bisa merasakan sakit yang dirasakan ibunya ketika ibunya merenggang nyawa Musa tidak ingin ini juga terjadi pada Sam Tera memberikan pelukan hangat dan berjanji akan menolong Sam Di tengah-tengah kegentingan Tera menerobos masuk dan menyingkirkan benda-benda yang menahan pintu Semua kaget Namun Tera punya alasan Mereka harus segera bertindak dan membunuh makhluk yang menyerang Sam Tiba-tiba makhluk hangus muncul di atas Seorang pri api menyerang dan makhluk tersebut jatuh Tentunya membuat keadaan panik karena makhluk tersebut tidak mati Aneh tiba-tiba makhluk itu malah pergi tidak menyerang Seperti mengikuti sesuatu Budauling yang sadar Blumi tidak terlihat segera mencarinya Blumi, Aisha, dan Stella kini ada di luar sekolah Aisha akan membantu Blumi dengan sihirnya begitu makhluk itu datang Blumi yakin bahwa dengan mereka lah ia harus melakukan ini Bukan dengan Rosaline Blumi bersiap ke tempat yang luas Ia menarik napas dan mengumpulkan sihirnya Aisha menarik air dari kolam dan memunculkan air dari tanah sehingga mengepung Blumi Blumi terbang Sihir apinya memakannya Lalu terbentuklah sayap api Seluruh makhluk hangus menghampiri Blumi Blumi lalu menyerang mereka secara brutal Saat makhluk tersebut habis terbakar Blumi terkejut melihat wujud asli makhluk hangus Mereka berubah menjadi manusia yang malang tak berdaya Mungkin saja sebelum menjadi makhluk hangus Mereka hanyalah manusia biasa Bu Dauling datang dan memuji Blumi atas keberhasilannya Blumi lemas Aisha dan Stella membantunya berjalan Bu Dauling masih menatap mayat-mayat tersebut Pasir Pak datang memberitahukan kalau Rosaline belum terlihat Dalam kesempatan itu Bu Dauling mengatakan Kalau penduduk Asterdale adalah penyihir darah Bukan penduduk sipil Dulu Rosaline tidak memberitahukan cerita detailnya Pak Silva benar-benar terkejut mendengarnya Dan menyesal karena ia begitu berusaha untuk menghentikan pembantaian itu Rosaline selalu punya cara dan teka-teki yang tidak tertebak Sam membaik semuanya mengucap syukur Patrick telah tersadar Ia berkata hendak mengenalkan Ripon dan Dan agar bertemu dengan orang tuanya Mereka heran Patrick lalu mengklarifikasi secara teknis bukan orang tuanya Namun dialah orang yang sudah membesarkan Patrick Tak lama kemudian Rosaline datang Dan Patrick mengenalkan kedua temannya Oh ternyata orang yang sudah membesarkan Patrick adalah Rosaline Eh tapi bukannya Rosaline dikurung Di penjara sihir Bu Dauling Blumi beristirahat Teman-temannya menemani Blumi Mereka tampak kompak Sementara Sky ia hanya duduk sendirian menatap langit Sampai pagi tiba Blumi datang dan menanyakan keadaannya Tetapi Sky tidak bilang apa-apa Bu Dauling datang Nampaknya ia ingin bicara dengan Blumi Blumi bergegas Mereka bicara di kantor kepala sekolah Blumi sangat berterima kasih pada Bu Dauling Karena telah membimbingnya dan melindunginya Blumi meminta berpelukan Bu Dauling dengan sedikit gengsi akhirnya meraih tubuh Blumi Dan mereka berpelukan Bu Dauling sedikit menangis dan terharu Blumi meminta untuk meninggalkan dulu sekolah setelah kejadian semalam Karena ia terlalu mengabaikan kehidupan lamanya Dia ingin menemui kedua orang tuanya Kedatangan Blumi di dunia utama mengagetkan orang tuanya Mereka senang Blumi datang dan bahkan bersama teman-temannya Tidak menyangka Blumi ternyata bisa bersosialisasi Blumi lalu pada akhirnya mengatakan kejujurannya kepada kedua orang tuanya itu Tentang kisahnya dan sihirnya Awalnya aku kira mereka gak akan percaya Tapi ya mereka percaya sih Soalnya Blumi juga mengeluarkan sihirnya tuh disitu Diperlihatin kepada orang tuanya Orang tuanya Blumi tentu saja masih menerima Blumi Mau bagaimanapun Blumi adalah putri kecil mereka Sky dan Pak Silpa telah berbaikan Sky menerima apapun yang terjadi Lalu pasukan Solaria tiba-tiba datang dan mengepung mereka Ratu Luna muncul Ia mengatakan kalau Pak Silpa harus ditahan atas kasus upaya pembunuhan Keduanya bingung Tiba-tiba pintu mobil terbuka dan muncullah sosok Andreas Dengan seragam yang sama seperti saat peperangan Sky terkejut Ternyata selama ini Andreas bersembunyi Bu Dauling menguburkan mayat-mayat semalam Rosaline pun datang dan memujinya Ia mengatakan rahasia kecil bahwa makhluk hangus umurnya seribu tahun Mereka adalah para prajurit dari perang kuno Dan sihir kuat yang telah mengubah mereka Sebenarnya semalam Rosaline sengaja memutus tabir magis Agar makhluk-makhluk hangus masuk Itu untuk menguji kekuatan Blumi Ia juga memberitahu Bu Dauling soal Andreas yang tidak mati Ia sengaja bersembunyi dan menjaga Beatrix Oh jadi maksud Beatrix orang tua yang sudah membesarkannya itu Andreas ya guys bukan Rosaline Gak jelas banget ya Pak Andreas ini bukannya membesarkan anak sendiri malah membesarkan anak orang lain Pak Silva katanya akan dihukum atas perbuatannya Rosaline menyarankan Bu Dauling untuk pensiun Namun ia menolak Mau bagaimanapun Bu Dauling adalah kepala sekolah Alfea Rosaline yang tidak setuju tiba-tiba mengangkat Bu Dauling dan mematahkan lehernya Sehingga Bu Dauling tewas dan terkubur Anjir kejam banget mbak Rosaline ini Waktu cuti Blumi dan teman-temannya telah usai Mereka memasuki Alfea dengan riang gembira Tapi saat mereka masuk gerbang Mereka disambut oleh Rosaline, Andreas, dan Ratu Luna Hai ladies, selamat datang di Alfea Ada sedikit perubahan sekarang Ucap Rosaline Mereka berlima terheran-heran Apa yang sebenarnya terjadi? Itulah kira-kira isi pikiran mereka Kalau kamu suka dengan channel ini Jangan lupa pencet subscribe ya ya teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton